Penyebutan nama ini terus serasanya disebutnya namanya Bukit Siguntang Nah kemudian tiba-tiba berubah Siguntang, itu prosesnya macam mana nanti ya? Jadi perubahan diksi Siguntang dengan Siguntang itu baru terjadi pada akhir-akhir ini Jadi mana yang benar? Bukit Siguntang atau Bukit Siguntang? Bukit Siguntang adalah Raja Senter Alam, ini adalah Kemuan Penyebaran Surijaya Lalu ada juga makam Putri Kembang Dadar, disini ada tujuh makam Mereka selalu menyebutnya Bukit Siguntang maupun catatan arkeologi yang berasal dari masa Hindia Belanda itu selalu menyebut Bukit Siguntang Kalau dikaji secara tata bahasa, Si itu kan menunjukkan tempat atau orang atau benda Jadi dia ada kesesuaian, Siguntang, Si Nasir, Si Erwan, artinya benda atau orang atau objek Nah jadi kalau dia disebut Siguntang, tepat artinya Si Bukit Bukit yang tergantung, Guntang itu tergantung ya, terapung karena dia tinggi itu Itu asal kata Bukit Siguntang Nah ada wacana baru bahwa itu adalah diksi yang berasal dari India Belanda, Siguntang Akhirnya kita nasionalkan, kita indonesiakan, kita melayukan Kalau dalam Melayu itu Seguntang Wacana yang muncul itu Kalau kita kaji secara tata bahasa, Se itu menunjukkan banyak atau jumlah Selusin, Sekilo, Segantang Nah tidak tepat kalau dia dikorelasikan dengan Bukit Siguntang Seolah-olah sebuah Guntang Atau sejumlah Guntang Jadi dari tata bahasa saja sudah ada ketidakselarasan antara perubahan dari Siguntang menjadi Seguntang Nah kehadiran diksi Seguntang ini juga bersamaan dengan diksi Ulu Melayu Huruf Ulu ya? Huruf, bukan Ulu Melayu, asal Melayu Oh asal Melayu Asal Melayu Kata mereka bahwa Palembang itu adalah asal Melayu Ulu Melayunya itu adalah Palembang Atau Palembang itu sumber atau awal dari Melayu Sehubungan dengan Seguntang tadi Nah padahal kalau kita mau bicara Melayu sebagai bangsa Itu sudah sejak abad ke-7 dalam catatan Hitsing Dia singgah di Nusantara di Molayu Molayu itu ya kalau kita translitkan sekarang ya tidak lebih kurang Melayu Artinya Abad ke-7 ya Abad ke-7 sudah ada Melayu Nah kalau dikatakan Palembang itu sebagai asal Melayu Tidak tepat Karena Palembang itu bagian Melayu Jambi itu Melayu Malaysia itu Melayu Riau itu Melayu Atau kalau kita mau lihat Peninggalan peradaban bangsa Melayu itu Ada tiga Pertama Masyarakat Melayu itu biasanya menggunakan bahasa Melayu Kita lihat di wilayah Sri Jaya yang pernah menjadi wilayah Sri Jaya Baik di Filipina Selatan Thailand Selatan Laos Kamboja Malaysia Singapur Berbahasa Melayu semua Nah kemudian Dia biasanya memiliki arsitektur rumah panggung Mereka tinggal menghuni rumah-rumah panggung Bisa kita lihat Semua wilayah-wilayah bekas Sri Jaya itu Masyarakatnya biasanya tinggal di rumah panggung Termasuk Palembang ini dengan rumah limas Dan kita daerah Uluan itu rumah Bali Rumah Ulu Komre dan lain sebagainya Nah kembali lagi ke Bukit Siguntang dan Seguntang tadi sebagai Ulu Melayu Ulu itu kan berasal dari diksi atau dari perhendalaan kata sungai Hulu sungai Kalau sungai itu mengalir ke hilir arus sungai itu Artinya kalau dikatakan Ulu Melayu seolah-olah asal Melayu Nah Melayu bukan berasal tapi dia adalah bangsa yang menyebar Jadi tidak bisa kita katakan Palembang itu sebagai asal Melayu Karena di Ipsing sendiri mengatakan apat ketujuh Melayu itu ada di Jambi di tepian Batanghari Sungai Batanghari Artinya waktu itu bangsa Melayu sudah menyebar Nah kembali ke diksi Ulu Melayu Jadi kalau kita mau konsisten dengan Ulu Melayu Mana sungai Melayunya Karena kalau kita katakan Uluan Itu asal sungai, asal mengalirnya sungai Misalnya sungai Komring, Ulu-nya di daerah Matapura dan lain sebagainya itu Kalau sungai Lematang di daerah Bukit Barisan Ulu-nya, hilirnya Palembang Nah kalau dikatakan Ulu-nya Melayu itu Palembang, hilirnya mana? Jadi kita kesulitan juga menjelaskan Nah itu ketika kita mengatakan Artinya yang tepat itu si Guntang Si Guntang, kalau yang benar itu si Guntang Karena sesuai dengan diksinya sendiri menunjukkan tempat Si itu kan Itu kurang lebih Apa upaya yang bisa balik lagi ke si Guntang itu? Ya, ini harusnya kita kembalikan secara kajian ilmiah Karena kajian ilmiah lah yang menggunakan ilmu secara jujur Yang netral tanpa tendensi untuk keakuan suatu daerah Atau lebih objektif itu kita menggunakan kajian ilmiah Oke, artinya untuk si Guntang itu sendiri sudah tepat Dan harusnya dikembalikan kepada si Guntang Si Guntang, iya Jadi bukit si Guntang Bukit si Guntang, yang benar itu Ya, mudah-mudahan oboran dengan ini Bermatwa Adyai Amin Mudah-mudahan juga nanti bukit si Guntang Kembali menjadi bukit si Guntang Bukit si Guntang Walaupun kemudian isinya itu nanti Apakah memang seru jaya dengan arca-arca tadi Atau kemudian Kayak Melayu dengan makam-makam itu Yang jelas semuanya itu kan mungkin bisa di Didiskusikan Didiskusikan dan bisa dikolaborasikan kan Sebagai aset wisata Atau mungkin sebagai Nah, penting sebagai catatan Sebagai aset wisata Tentunya masyarakat dunia atau masyarakat Akan mencari keaslian Dalam berwisata itu Mereka tidak senang dengan yang sudah dirobah-robah Maka sarannya Dari bincang-bincang kita ini Kembalikanlah Marwah Bukit si Guntang Makamnya itu gimana? Makamnya itu harus dibongkar Karena ini pembohongan terhadap publik Bahkan muncul mistis ya Pengetahuan mistis seolah-olah Minta nomor dan lain sebagainya Itu akan merusak Ya, wukum-wukum Mudah-mudahan nanti Kembali kepada sesuai dengan Arwah yang ada Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!